Pada hari ini, pada tanggal 7 September pagi hari sekitar pukul 6.30, telah bebas dua sandra warga negara Indonesia bernama Pak Sattaruddin bin Konyi dan Sawal bin Maria. Kedua sandra tersebut saat ini masih berada di markas Joint Task Force di Sulu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Ini adalah prosedur tetap yang selalu dijalani pada saat pembebasan sandra atau sandra bebas, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan. Menurut rencana, besok kedua warga negara Indonesia ini akan dibawa ke AFP West Minkon. AFP itu adalah Armed Forces of the Philippines. Nah, KJRI Davao City akan bertemu dengan dua sandra tersebut di Samuanga dan kemudian akan dikulangkan ke Indonesia. Dapat saya sampaikan tambahan bahwa kedua WNI ini adalah ABK Kapal Ikan Malaysia Madai Dua Kunak yang diculik oleh kelompok abu saya pada tanggal 19 November 2016 di wilayah perairan Batu 70 Lahat Datu Sabah, Malaysia. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, mungkin pada saat besok pagi mungkin nanti akan ada update lagi dari kita mengenai kedua warga negara Indonesia tersebut.